Intro Dulu di sini tempat penobatan Raja Raja Pajara Tahun 1500-an itu ada perjanjian bersama Portugis Kalau di tahun sekitar 2005 itu ada kemarahan dari penjaga-penjaga yang ada sekitar sini Karena daerah yang ini lebih tepatnya enam sini mau dibongkar Intro Hai semuanya balik lagi sama aku Frisly Herlin dan masih sama adeku Karena kayaknya next trip bakalan sering ada dia Aku selalu ditemenin sama adeku Sekarang kita udah sampai di Bogor Tepatnya di Prasasti Batu Tulis Nah kali ini aku bukan cuma berdua Aku bareng sama tim aku dan juga ada Bapak Firman Ini pak Nah teman-teman jadi masuk di dalam Karena aku juga mau tau sejarahnya di sini seperti apa Jadi kita bakalan ngajak Bapak Firman untuk ngejelasin informasi ke kalian juga Yuk kita masuk Nah sekarang aku udah masuk di tempatnya lebih tepatnya sekarang udah di samping Prasasti Batu Tulisnya ya Pak Nah aku mau tanya Bapak udah lama mau jaga di sini? Saya jaga di sini dari tahun 90 ya Prasasti ini saya jaga di situ dari zaman kakek saya Nah di Prasasti ini Dulu di sini tempat penobatan Raja-Raja Pajaran Kembali bawa kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521 Dan hidup badan di sini namanya Sri Baduga Maharaja Nah yang membuat diri putranya Surawi Bersa Jadi menjelaskan tentang sisilah kebesaran akhirnya waktu di Dulu badannya di sini Di Prasasti kurang lebih ada 15 buah batu ya Dapat dipertumis, ada batu hingga Dapat di tapak lapak kapinya Dan tempat hutus Dan batu sandaran tempat penobatan Raja-Raja Misalnya lagi tidak ada di alaman Udah 9 Jadi teman-teman Pak Firman ini sudah turun-temurun menjaga di sini Dari mulai kakek ya Dan ini yang menuliskan itu adalah Prabu Surawi Sesa Karena itu menceritakan tentang ayahnya Di silat perjalanan ayahnya waktu dinebatkan jadi raja Oke Jadi emang proses dibatut tulis ini lebih ke ceritanya ya Nah terus aku mau tanya juga Pak Kenapa yang dirumahin gitu beberapa batu ini menambah itu ini Ya ini yang lebih utamanya yang pentingnya Ada batu bertulis Dengan tutupnya berupa lawa yang diambah itu Dan ada selapak kaki, ada lutut, ada batu lingga Ada liga-liga, ada liga dayo liga di dalam keguguran ya Dan ada lepas sandarannya Kalkurusinya nggak ada di Banten Kenapa ada di Banten dulu waktu perang sama Tentara Banten nggak ambil Jadi nggak akan ada raja lagi yang dirumahin di bayi jalan ini Kalau masih ada di nombatan lagi, dirumahin lagi Jadi ini Prabu Surawi yang terakhir Oh, jadi ini penobatan terakhir ya? Kenapa ada dikurungin batu yang dipisahkan itu ya? Karena batu ini kan lebih-lebih bermakna ya, bermakna kan lebih jangan sampai dirusak atau apa-apa kan harus dijaga dirawat ini peninggalan sejarah dulu kita benar-benar dijangka benar-benar dijangka dirawat zaman benar banget sih, soalnya soalnya apa ya yang aku lihat tuh entah ya, ini ya atau enggak ya tapi aku dapat informasi kalau di tahun sekitar 2005 itu ada kemarahan dari penjaga-penjaga yang ada sekitar sini karena daerah yang ini lebih tepatnya 6 sini, mau dibongkar emang bukan dibongkar emang udah dibongkar sama Menteri Agama menawar jadi teman-teman aku dapat informasi mereka tuh bilang kalau mereka mau tempat ini untuk dijaga terus Pak iya kan ini kan ini kan peninggalan lelur kita benar-benar harus dijaga dan dilestarikan untuk buku anak hidup kita ke depannya kan bahwa di sini di wajar agar itu ini kan di tempat kelembatan aja-lajar di kan lajar prabis liwangi emang benar waktu itu dibongkar tahun 2005 itu priesli itu tahu informasi itu dari penjaga itu iya nanti kita ceritain tentang dia karena dia cerita banyak banget terus dikasih tahu juga di tahun 1500 1500-an itu ada perjanjian bersama portugis karena portugis meminta seribu karung lada untuk diberikan ke sana tapi jadi kayak ada perundingan ya dari kerajaan siliwangi sama portugis nah sebenarnya sih untuk penunggu yang ada di sini dan sekitar sini mereka berterima kasih karena masih ada Pak Firman yang udah mau ngejagain apalagi ngejagainnya secara bener-bener yang dijaga ya jangan sampai dirosak bener banget karena ini kalau misalnya gak ada kayak gini mungkin nanti kita punya keluarga kebawa-bawa gak ada yang tahu cerita tentang dulunya seperti apa karena emang ini termasuk ke politik pada zaman dahulunya ya karena ya itu ada perdebatan ada ya banyak deh banyak cerita yang terjadi di sekitar sini dan lebih tepatnya ya di batu ini dan Prabu Surawi saya yang menuliskan yang aku dapetin feelnya itu karena dia mau semua orang itu tahu tentang ayahnya seperti apa itu kenapa dia menuliskan kayak gini karena dia ngerasa kalau batu itu kan kena air gak akan hancur ibaratnya dibakar gak bisa gitu lebih tanama gitu itu sih yang buat dia lebih memilih untuk dituliskan di batu iya udah lama banget kalau Pak Syah saya juga mau nanya Pak saya kan sempat baca juga ya batu ini itu belum pernah dipindahkan ya dari awal di bawah ya ini kan gak boleh dipindahkan kita benar-benar harus di tempatnya tahu gitu ya gak boleh harus dengan aslinya di sini di rumah di sini dari Utan Belantara iya karena ini daerah kerajaan ya yang sekarang di depan di depan itu itu ada batu yang ada telapak kaki telapak kakinya beliau siapa? beliau kalau alam ya kita belum melahir siapa belum tahu ya apakahnya telapak kaki Surawi Cessa atau Kapu Siliwangi Sribanuga dulu waktu ceritanya gini kenapa ada telapak kaki di sini beliau dengan kesaktiannya beliau berdiri di sini iya di pasir yang berduanya dengan kesakiannya dan sampai di jokok sebelah itu beliau menulis ini nulisnya dengan kesakiannya sampai kumpul ke dalam ya ini iya iya gak tahu pakai apa ya gitu ya misalnya puncak atau pakai jari ya iya iya benar-benar sakin sakinnya sampai berbakat berbakat ini ini kan kakusnya lupa lawa iya lupa lawa Sunda Kulung ya Pak iya Sunda Kulung ya Pak iya bayangin kesaktian iya aku juga dan iya emang ini Prabu Surawi Cessa iya jadi ini Pak jadi pas tadi Pak Firman nunjukin aku jadi kayak ngerasa tempat ini jadi kembali ke dulunya dan Prabu Surawi Cessa itu emang benar-benar gak pernah sendiri jadi ketika dia mau menuliskan ini baru yang lain itu pada agak jauh sih Pak jadi benar-benar bukan yang dibantu dengan kekuatan yang lain dia benar-benar pakai dirinya sendiri karena dia juga emang tipikal orang yang sangat amat menjaga kejunjungan ayahnya benar-benar ngikut banget apalagi waktu itu ibaratnya apa ya dia mau kerajaan ini juga tetap makmur sesuai dengan jalannya gitu jadi emang positif sih aku gak ngerasain negatif atau apa ya terus aku mau nanya Pak itu kalau yang apa payung itu dikasih karena ada yang ngejagain akunanya dari yang Pak saya baca gimana kalau dari yang saya baca sih saya lebih tertarik ke arti dari tulisannya sih Pak oh artinya bacanya sih dapat kita singkat baca singkat aja ya iya bacanya itu wang napun ini sesakalah Prabu Ratu Purane pun diwantu iya wingaran Sri Baduga Maharaya jadi wang napun ini tanah peringatannya beliau waktu dinobatan jadi raja sudah beliau dinobatin jadi raja lalu beliau itu moksak yang menghilang itu moksak ya 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 jadi semoga selamat beliau dinobatkan disini ini tempat penobatan raja-raja Pak Jajaran ini sebagai tanda ya simbol untuk penobatan raja-raja Pak Jajaran di daerah sini karena emang aura kerajaannya disini sebenarnya sih masih kental ya apalagi orang-orang sekitar sini masih sangat amat menjaga daerah ini karena emang benar kalau dibilang di daerah ini masih ada pusaka yang tersimpan iya yang emang masih gak ditemuin atau gak ada walaupun banyak juga mungkin iya benar mungkin bisa tiba-tiba ya karena iya yang aku lihat banyak juga nih Pak soalnya yang mungkin ya yang mengerti tentang hal-hal kayak gini atau mereka mencari ilmu mereka coba untuk menarik pusaka itu tapi gak bisa nah gitu ceritanya panjang ya padahal kita cuma ibaratnya kalau orang awam mungkin apa cerita yang bisa didapetin dari batu makanya buat kalian yang di daerah Bogor dan sekitarnya belum pernah datang kesini coba kalian datang kesini temuin Pak Firman tanya kayak gimana karena apa ya setelah kalian datang kesini kalian bakal kaget sih percaya gak percaya gitu loh batu bisa ada telapak kaki terus gak hilang itu tulisannya dan masih kokoh banget hubungannya ya yang dibuat itu cucunya cucunya dari sini oh cucu ini kan kakeknya oh iya sih kemarin kita sempat ngeliat garisnya ya iya perambusi luang itu kakeknya Sunan Gunung Jati anaknya itu kan Kian Santang Kiar Santang kalau berada ibu tapi yang paling deket itu emang Prabu Surawisesa ya iya jadi Prabu Surawisesa yang menurunkan tetap mengikuti ajaran Surawisesa iya itu kerajaan Islam iya iya sih aku dapetin cuma emang wow sih sejarah disini tuh keren banget kayak yang pas tadi aku bisa tau sampai ada perjanjian bersama Portugis karena pada saat itu ada tertulis kayak yang ngakulnya sih kayak berparagraf gitu ya Pak ada tulisan yang memang itu ada dua satu dipegang sama Portugis satu dipegang oleh kerajaan sini karena perundingannya itu mereka meminta seribu karung lada untuk di mereka itu Portugis dari sisi penjagaan pertama kali aku masuk ke sini Pak baru sampai depan gerbang aja aku ngeliat dua apa ya kayak harimau putih besar banget itu kayak ada mutiaranya ya iya itu penjaga jadi untuk kalian yang datang ke sini dengan niat macem-macem yaudah pasti bisa blank setelah masuk sini karena itu pengaruh dari sosok kedua penjaga itu yang penting niat kita positif datang ke sini kita aman-aman aja adem tapi kalau kita niatnya negatif sampai sini tuh panas gak akan nyatu karena emang disini mereka pun dari dulu ya mungkin yang aku lihat ya secara anutan atau pembelajarannya dulu mereka emang saling menjaga disini turun-temurun jadi gak pernah tuh yang namanya si penjaga ini pindah ke tempat lain tuh gak pernah dan Prabu Siliwangi memang selalu dijaga oleh banyak harimau ya harimau harimau putih cuma ini aku kagetnya kayak gede banget gitu kan iya besar banget Pak terus pas saya dimasuk ke kan ada beberapa batu masing-masing batu tuh kayak dikelilingin sama orang-orang yang membawa apa ya itu tombak iya tombak tinggi tapi ujungnya emas itu terus kalau yang portugis portugis tadi dia ngomong kayak pandeze gitu-gitu panjang banget dia ngasih tau gini-gini ya mungkin itu yang tadi kalau misalnya dikasih tau sama Marsha Marsha sih bilang dia ngasih tau kalau perjanjian itu dirangkap dua dan dibagi dua itu tapi omongan jadi aku gak bisa ngasih tau kalian omongannya apa dari sosok portugis yang ada di depan jadi dibilang hubungan antara kerajaan ini sama portugis kayak misalnya sebelumnya kan aku sering ya datang ke tempat yang Belanda sama itu kayaknya bertentangan banget yang aku liat portugis sama kerajaan ini mereka gak yang bertentangan banget malah portugis yang masih menghargai dan sangat amat apa ya kayak nunduk ya dengan keberadaannya raja-raja yang ada di sekitar sini jadi dia masih tau etika masih tau apa makanya disini gak ada yang bertentangan cuma yang kurang enak itu aku ngeliat di ujung sana mungkin daerah sana iya ujung sana tapi itu yang dihancurin ya atau gimana sebagian itu udah masih di rumah penduduk sih ya oh pantas pantesan soalnya yang aku liat kayak maluk-maluk yang disana kurang berkenan tempatnya menjadi seperti itu gitu sih terus kenapa tadi aku bilang sekitar 2005 mereka sempat marah mereka tadi ngasih tau ke aku pak kalau 2005 itu untungnya mereka masih dijaga oleh penduduk sekitar sini masyarakat dari mana-mana juga padahal gak terima marah iya kita dirusak bukannya dijaga ini malah mau ngambil harga karun kok disini kan kalau bukan haknya mas susah ya yang ada yang malah dibualan iya bener-bener bener banget karena mereka juga pada marah nah aku kurang tau ya yang menjaga disini tuh sosok-sosok yang memang asli mereka atau gimana karena yang aku liat disini banyak banget penjaganya kan udah pastilah namanya kerajaan gitu dan mereka masih bener-bener ngejaga gitu kayak kita mau masuk aja bener-bener harus diliat niat kita tuh apa makanya pas saya dimasuk aku kita masuk bareng-bareng pada ngomongkan ngucap Assalamualaikum kita dengan niat yang baik dalam hati yang penting ketika kalian datang kesini niat kalian apa itu sih yang penting karena mereka kan pada ngerti ya apa ya ibaratnya hati manusia kebaca oleh mereka gak kayak kita yang bisa masih menebak-nebak hati manusia terus sosok yang aku salut itu ada satu sosok dia badannya agak besar tapi keker gitu rambutnya agak gondrong gitu segini memakai kayak topi pengikat di tangannya juga ada ikatan kayak emas gitu iya nah kalau menurut bapak itu siapa soalnya aku gak kenal dan dia suruh aku untuk ngucap itu ke bapak itu tanglimanya juga sih oh itu pengawal dari Prabu iya oh oke jadi aku salutnya tuh si pengawal-pengawal ini emang ketika aku coba untuk komunikasi mereka bilang tanya ke Pak Firman karena Pak Firman ini kayaknya udah hafal sama keberadaannya mereka nih Pak Firman udah gak ada takutnya udah emang udah nyatu kali ya malam disini sendiri oh iya malam tapi emang gak ada gangguan apa-apa ya paling ngerasa kayak rame iya betul kalau rame itu gak aneh sehari-hari itu tuh gitu kayak nari bunyi-bunyi suara iya iya bener Pak karena emang dia yang ngasih tau ke aku Pak Firman udah biasa disini cuma mereka emang kalau bapak sendiri atau malam itu mereka aktivitas mereka rame karena mereka masih ngerasa ya ini daerah mereka yang aku bilang aku masih ngerasa daerah ini tuh kerajaan banget bener-bener gamelan bunyi-bunyinya itu masih ada suara gamelan iya jadi ada tandatnya masih kental iya perempuan-perempuan yang tapi bukan tenang aja geng walaupun disini banyak pohon-pohon besar di luar situ istana batu tulis ya Pak itu di sana pohon-pohonnya gede kan jadi kayak kalau misalnya menurut kalian Kak tempat disana ada gak sih makhluk-makhluk kayak kuntilanak dan sebagainya mungkin kuntilanaknya gak akan berani deh masuk ke daerah mereka karena ini emang positif secara keseluruhan ini positif cuma mereka udah menyatu dengan Pak Firman dan keluarganya karena kan kayak yang tadi Pak Firman bilang ya udah turun ke murun iya ya nah kalau Fasya mau gak kalau nginep disini sendiri kira-kira tidur disini kalau emang saya juga ngerasanya disini tuh adem adem ya bener-bener positif banget sih apalagi iya energinya emang kuat dan banyak ya orang yang datang kesini untuk masih berdoa mendoakan adem ya karena aku ngeliat itu juga sih mereka terima kasih dan apa ya yang ada lagi dulu tuh pernah ada peperangan gak sih Pak kalau yang dari Bapak tau ceritanya di sekitar sini ada ya antara kerajaan aku ngeliat beberapa makhluk yang mungkin itu panggima perangnya atau apa yang gugur disini jadi emang pas tadi aku sebutin tentang Portugis 2005 dan aku ngeliat kejadian itu cuma tahunnya aku jujur aku gak kebaca cuma sekitar 1520 lebihan gitu Pak ada kerajaan lain yang mencoba untuk masuk ke daerah sini sedangkan ini kan udah dijaga nih baratnya kayak kita udah punya tempat masing-masing tapi mereka masih coba untuk mengadu ilmu mengadu apa ya kekuatan iya kayak kedudukan gitu-gitu mereka coba untuk memperubutkan itu lagi cuma emang yang untungnya disini emang ya itu yang aku bilang ngerasa kekeluargaan disini tuh bener-bener saling jaga Pak adanya kalau yang punya ilmu di dari mana-mana kalau mengelewat semis ada yang suka luntur atau gimana iya karena ya ada ada salah satu batu yang emang udah jadi kayak ada satu harinya mereka untuk mereka berdoa mengelilingi batu itu aku gak tau dia batu yang mana cuma bukan di batu ini kayaknya di luar sih ada oh ada ya iya jadi kayak ada satu batu terus mereka pada iya bener kayak tugu gitu iya kecil iya nah itu dikelilingin Pak kalau dulunya dikelilingin mereka pada doa disitu bareng-bareng kayak mereka bener-bener ada satu hari yang itu udah bener-bener terus-terusan dari dulu dari mulai Prabu Siliwangi sampai ke anak-anaknya sampai ke turun-temurun deh itu selalu dilakukan cuma aku kurang tau ya hari apa yang mereka harus mengelilingi itu dan berdoa bersama makanya kalau yang katanya ilmu-ilmu kebal atau apa mau coba iya bisa luntur aku ngerasain itu emang ya kuat banget sih jujur energi disini masih sangat-sangat kuat oh iya Pak saya juga mau nanya dong Pak yang saya bacakan katanya itu kerajaannya Sunan Gunung Jati ya Sunan Gunung Jati itu mengambil alih ya wilayah sini iya kekuasaan itu gimana ceritanya Pak kalau saya boleh tau yang Bapak tau gak? yang Bapak tau mengambil alih kekuasaan dari sini itu makanya dia ini makanya apa Surabit Sri Baruka itu menghilang itu dia gak mau ada perselisihan sesama darah sesama darah sesama darah lebih baik beliau moksak menghilang itu hanya beliau tuh lari ke Banten khususnya itu diambil ke Banten itu berang saudara itu oke berarti itu yang kebaca jadi ada yang dia menghilang itu untuk menghindari itu menghindari itu dari jadi memang yang dibaca sudah baca dari beberapa sumber risau sumber itu kerajaan Cirepon mengambil alih bukan dengan perang tapi dengan politik gitu secara sia Islam jadi daerah-daerah yang memeluk Islam jadi pelan-pelan diambil oleh kerajaan Islam iya kerajaan Cirepon karena kemarin itu kita habis ke Cirepon jadi kita emang aku suka banget datang ke tempat-tempat yang kayak gini apalagi apa ya mungkin kalau anak-anak sekarang karena aku juga sekarang adikku sekarang kita kalau gak datang ke kayak gini mungkin kita lebih kebodoh amat ya oh iya ada kerajaan yaudah kerajaan Demak kerajaan apa kerajaan apa yaudah saya lewat tapi setelah datang ke sini salut iya kan kayak ngeliat yang kayak gini depan mata gitu dan ngeliat dulunya ternyata kayak gimana lebih milih menghilang daripada perang saudara sedangkan makin ke sini makin banyak manusia yang kehilangan akal sehat bisa jadi membunuh darah sendiri dan sebagainya itu dia yang aku salut kalau aku datang ke tempat-tempat sejarah bedanya makhluk-makhluk yang aku temuin mereka apa merekam kejadian dulu dan sekarang mereka itu menceritakan dulu tuh gimana caranya mereka menjaga teman menjaga sekitar untuk biar dia aja dia yang hidup sayang meninggal gitu ibaratnya sayang gugur gak apa-apa yang penting orang yang saya sayang tetap bisa coba kalau sekarang yang aku temuin pembunuhan saling bunuh hal kecil jadi berantem beda banget deh dan itu mempengaruhi aura-aura dari keberadaan si jin tersebut itu informasi untuk kalian ya kayak teman-teman mungkin ada yang kayak kak apa bedanya datang ke rumah kosong ke rumah yang angker sama ke tempat-tempat sejarah oh beda banget kalau kalian mau tahu kalian harus datang gitu kan karena kalau kalian datang ke tempat yang katanya angker mungkin kalian udah kesugas kayak ih seremnya merinding ada yang gimana-gimana tapi kalau ke tempat sejarah adem banget ada yang ngerasa gak nyaman gak sih disini enggak kan kita merindingnya karena kita kagum kagum kan terus kayak adem-adem aja kan gak ada yang gimana-gimana kayak kalau kita masuk ke tempat yang agak-agak gimana keringetannya ngucur ini enggak yang bikin sedih juga tempat ini spreece-nya terlalu kecil sih iya iya sih ya itu yang aku bilang kenapa makhluk yang di belakang itu sempat cerita yang dia agak kurang terima ya Pak sama keadaannya karena mungkin sekarang udah jadi rumah-rumah pemukiman karena kita udah rumah iya depan jalanan harusnya ini tuh masih kawasan yang dilindungi ya iya bener bener-bener banget iya bener ini enggak ada iya sih aku juga sebenarnya tadi juga agak yang kok bisa sepi ya jadi orang mungkin ngeliatnya nganggapnya oh yaudahlah ya batu doang batu doang yang ada di pikiran aku ya kalau orang sedangkan ini tuh oh my god nilai satu batu aja enggak akan bisa terbayarkan oleh apapun iya dan bayangin kalau emang ini sampai dirusak dihancurkan gimana nangisnya mereka yang dulu memperjuangkan daerah-daerah sini gimana sedihnya mereka iya dan ini pun iya ini satu kebanggaan ya untuk sekitar punya satu tempatnya untuk dibanggakan dan makanya buat kalian yang belum pernah datang kesini kalian harus dateng terus juga kalau ini lebih bisa dirawat ya ada tempat parkir lebih diperhatiin iya lebih luas lebih luas bisa dateng gitu iya ini kita dateng aja pelangnya aja hampir gak kelihatan iya benar-benar tadi aku juga sempat tanya sih dimana tempatnya atau kayak di deket-deket batunya ada pelangnya gitu loh ini batu apa iya penjelasannya ya lebih enak kalau kayak gini kan kalau orangnya atau Pak Firmanya lagi gak ada gitu orang dateng gak tau apa-apa ya kan iya gak tau yang mereka tau cuma ada batu bertuliskan ini ada telapak kaki udah coba kalau misalnya ada ya tulisan seenggaknya orang bisa baca juga kan yuk kayaknya kita mulai keliling keluar nih yuk pak tadi aku lupa buat nyeritain penjaga yang ada di payung nah ternyata pas tadi aku sempat ngobrol sama Pak Firman sebelum di take ternyata Pak Firman juga setuju sama aku karena feelingnya sama dan Pak Firman ternyata pernah ngalamin hal-hal yang gitu deh gengs jadi yang aku liat payung itu berasal dari daerah laut atau dari ratu laut iya dari ibu ratu pantai selatan bener banget pak dan tadi Pak Firman juga cerita ya pak pas bapak lagi sirat tiba-tiba kayak pintu ordengnya naik ke atas padahal gak ada angin nah itu karena yang aku liat tadi aku bilang kok penunggunya tinggi banget gitu kan penunggunya tinggi banget tapi untungnya gak yang gimana-gimana ya dan sekali lagi disini gak negatif sama sekali kalau kalian mau liat batu yang aku maksud yang dikelilingin itu adalah ini seperti tubuh tadi ya iya terus batu yang tadi Pak Firman bilang untuk tempat sesajan itu disana ya pak ya nah D terus pak aku kan baru keluar nih aku dapat lagi cerita kalau tadi kan kita sempat ngebahas tentang peperangan ya Pak Firman tadi sempat ngeritain tentang peperangan yang menyebabkan Prabu memilih untuk menghilang daripada harus perang sedara iya karena memang peperangan itu terjadi selama 15 kali berturut-turut dan pasukan yang dibawa 1987 orang dari 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 ini Demak Cirebon dari sana dan mereka memperebutkan wilayah iya jadi yang menjaga itu emang Prabu Surauwisesa dia yang mati-matiannya mempertahankan daerah sini terus juga kerajaannya keluarganya ibaratnya gitu kenapa sebelum terjadi peperangan itu udah ada feeling udah ada yang mengatakan bahwa akan terjadi peperangan sedara dan siapa yang ngasih feeling itu adalah harimau dari karena kan ya dibilang ya masing-masing penjaga itu kan kasih connect apalagi sama-sama penjaganya itu harimau jadi dia yang ngasih tahu untuk siapin diri ibaratnya bakalan ada pertempuran ke depannya dan itu terjadi di tahun 1452 1452 iya jadi sebelum Portugis ada nih jadi peperangan itu terjadi dulu peperangan saudara dan emang kalau dibilang ya setelah aku lihat kejadiannya mereka bukan peperangan yang pakai fisik banget tapi lebih ke kekuatan iya gokil loh bener-bener dari jauh-jauh api atau apa bisa wow gitu wow dan emang kalau disini kalau dibilang batu di daerah sini mutlak deh kayaknya dulu tuh emang banyak batu banget ya pak kerajaannya banyak banget baju iya batu yang dijadikan untuk pijakannya ada salah satu batu yang ketika mereka menginjakan kaki di batu itu itu bisa memberikan apa ya kayak apa sih kalau kata kita kayak baterai kita low bed harus di charge gitu loh energinya jamur jamur korban nih iya kayaknya gitu deh iya pokoknya gitu nah terus aku juga penasaran kalau dari pak firman itu batu apa-apa menurut bapak atau cerita itu sebetulnya itu batu menhir ya menhir itu sebetulnya ini batu menhir kalau menurut orang tua saya dulu disitu dulu buat kuda kerajaannya buat nancang kuda kuda kerajaan kalau mau kemarin diikat disitu kalau namanya itu batunya batu menhir ya dulu yang pernah digali disini kan panjang 6 meter dalam 2 meter setengah tangan-tangannya digangsir ke dalam iya makanya tadi aku nanya itu batu apa pasalnya kok malah rame yang ngejagain gitu mungkin karena setelah kejadian dibongkar itu ya apa mereka gak terima karena kan ya percaya gak percaya ya percaya gak percaya sekali lagi pada zaman dulunya bukan yang kayak Belanda datang ke Indonesia mereka perang bener-bener dibunuh gitu pakai pisau pakai apa itu gak pakai kekuatan kita lihat-lihatan aku udah incir musuh aku yang mana dia bisa jatuh lumpur atau apa gitu cuma lagi-lagi Prabu Surawi Sesa gak mau menyakiti keluarga gak mau menyakiti saudara apalagi pasukan yang dibawa itu kan gak dikit ya seribu sembilan ratus enam puluh tujuh orang itu gokil loh maksudnya segitu banyak kalian bayangin gitu dan mereka bener-bener udah ada harinya kapan mereka harus datang ke daerah sini udah ada harinya cuma untungnya perasaan peperangan itu atau negatifnya atau dendamnya atau apapun itu gak ada disitu cuma aku diceritain aja kejadiannya seperti apa sampai dikasih tau kalau terjadinya itu selama 15 kali pertempuran ya 15 kali pertempuran ada informasi yang aku dapetin ya pertempuran penyerangan juga terus di depan situ ada dua batu itu sebagai pintu pintu masuk ya atau masuk kelajangan ya ntar aku bakal kasih tau ke kalian yang mana batunya ada batunya kecil gitu cuma pak ini kok batunya kenapa disemen pak ini ini satu ini diamanin aja oh diamanin diamanin dia gak boleh pindah-pindahkan itu oke oke saya kalau yang lain masih bisa ya masih ada kemungkinan untuk blablabla dirusak atau apa ya semoga sih setelah ini banyak lagi yang terbuka matanya yang sadar kalau situs sejarah itu gak akan pernah pantas untuk dihapus atau dihancurkan gak ada itu Indonesia punya apa dan kalau itu mau dipindahin ke museum menurut kita kayaknya jadi gak iya karena beda si yang penjaga-penjaga ini belum tentu mau belum tentu nerima iya dan mungkin batunya bisa dipindahin mereka nya gak akan bisa karena mereka ngerasa ini tempat mereka ini tanah mereka ini tempat mereka mengadu apa belajar ilmu tempat mereka menganut ajarannya dan ketika dipindahkan di tempat yang mereka asing gak mungkin mau sama aja kayak kalian udah nyaman di rumah dan kalian diusir paksa dipindahin gitu udah pindah nih rumahnya mau sebagus apapun kalau gak nyaman iya bener kan pak iya kayaknya udah ya enggak sih bukan cerita aku mau ngasih tau aja dua batu pintunya itu oh iya oke supaya kalau semuanya ceritanya itu sih yang aku dapetin karena mereka welcome juga mereka welcome? welcome banget sih karena aku juga kaget tiba-tiba datang langsung diceritain tektal panjang banget ya kayak gini berarti aku gak tau tahun tapi dikasih tau sampai yang seribu apa tuh seribu karung gitu-gitu kan itu perjanjian harusnya pada zaman dahulu yang kita juga gak tau ya apa ya ya dari beberapa tulisan seribu enggak ada enggak ada perjanjian sama Portugis itu enggak ada serius enggak ada cuma seribu karung enggak dikasih tahun ya oh iya ya aku enggak tau ya coba nanti kita cari-cari oke buat kalian yang penasaran aku saranin buat temen-temen yang belum tau harus datang kesini dan ingat kalau kalian mau tau kalian datang kesini harus ketemu sama Pak Firman doa aku juga semoga Pak Firman sehat terus terus bisa ngejaga disini karena Pak Firman juga dijagain sama mereka walaupun Pak Firman yang ngerasain ya kalau malam rame di belakang sini ya Pak ya aktivitas mereka di sekeliling ini tapi Pak Firman pernah ngeliat enggak sosok-sosok yang entah menyerupai Prabu-Prabu atau apa saya melihat ada yang pakai soban budi jengotnya panjang oh itu kekian santang oh mungkin ya pernah ngeliat di dalam belum ya yang kereta kereta kencana itu dari ya ya itu Pak apa ya payung itu tuh kayak payung apa ya payung jatuhnya kayak misalnya nih aku pakai gelang gelang itu dipakai sama adek otomatis aku masih bisa dong connect kesini gitu nah sebelum kalian mau lanjut ke videonya dengerin cerita aku jangan lupa buat di subscribe kalau enggak nanti aku ngambek halo semuanya jadi tadi abis dari Prasasti Batu tulis untungnya kita ketemu sama adeknya Pak Firman ibu siapa ibu Mariani ibu Mariani yang ngajak kita buat tahu lagi nih ada nih Prasasti lagi mau tahu enggak dan ini namanya apa Purwagali 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 kalau Purwagali itu apa kenapa Purwagali disini dulu makanya di sejarahnya di Purwagali itu hatinya Prabu Jiwangi penasihatnya penasehat oh jadi ini adalah Prasasti dari penasehat Prabu Siliwangi itu Purwagali dan ini juga waktu yang dibongkar itu termasuk enggak daerah sini atau aman enggak ini aman ya di sana pantasan ini jauh lebih adem tadi aku bilang ngerasain ya beda ya pas masuk sini kok adem banget ini ya batu-batu Prasastinya ini ini perempuan kan Pak kalau ini yang laki-laki oh jadi pas ketemunya kepalanya udah enggak ada sayang banget nah yang aku rasain disini tunggu aku mau nanya dulu ibu udah disini udah ngejagain ini berapa lama? tahun 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 1990 oh 90-an juga udah beda dikit lah iya sih bener karena ada sosok perempuan disini perempuan gitu kayak pake baju apa ya kain kemben gitu diikat pas adik kita dateng dia pindah ke belakang ibu makanya tadi aku nanya ibu udah berapa lama apa dia karena dia ngerasain udah nyatu kali ya cuma perempuan ini apa ya dia cantik Pak dia cantik tapi jarang ngomong nah dia juga kayak pake agak apa sih kayak kain pas mini untuk kerudung tapi cuma untuk di ujung iya gitu doang cuma aku gak tau nih namanya siapa karena dia gak ngomong apa-apa sama aku sayangnya ibu pernah ngeliat dia ya kalau malam atau setelah maghrib biasanya kalau maghrib jarang kesini oh kalau emang ada orang yang berkunjung ya ibu baru dateng kesini suka sama kakak saya kalau malam tapi kalau disini sering juga gak jadi tempat doa gitu bu disini banyak pada amat tau ya yang benar terkenalnya baik tulis iya jarang ya jarang ya panas-tan ada juga yang sedih jadi kayak mungkin sedihnya tuh rata-rata orang dateng berdoa mengunjungi itu yang disana ya disini kurang ada yang tau sedangkan ini juga prasasti loh ini juga bagian iya dan gak jauh aku tadi jalan dari situ kesini terus gak jauh udah capek jalan panas eh sampai sini adem banget kaget kaget kayak loko seadem ini seru banget sih batu-batu ini itu emang lokasinya udah disini dari dulu atau dipindahkan ini emang asli asli dari sini disini juga posisinya juga posisinya juga posisinya disini kayak gini baru berubah ya oh yang baru dibangunin pas belum puasa ini pantesan yang penunggu-penunggu disini mereka merasa nyatu terima kasih sama Pak Firman sama keluarganya karena sebenarnya ini ada di dalam rumahnya keluarga Pak Firman tapi mereka lebih milih buat yaudah dijadiin kayak gini ya lebih ngalah waduh baik-baik banget alhamdulillah aku ngeliat kayak gini sih apa ya kalau ngeliat kayak gini salutnya tuh masih bisa terjaga dan ya itu sih untungnya masih ada orang-orang baik kayak Pak Firman dan keluarganya yang menjaga ini turun-temurun yang penting kita datang kesini gak usah muluk-muluk gak usah mikir buat nyari ilmu gak usah mikir buat minta sesuatu gitu ya Bu ya datang kesini untuk mendoakan karena kan banyak banget nih Pak Bu yang kalau orang taunya tempat sejarah oh datang kesana buat minta-minta ada kan kayak minta jodoh misalnya minta apa kan sebenarnya itu agak nyeleweng ya kita kan apapun harus kita berdoa sama Tuhan sama Allah ya cuma ini tuh sebagai apa petunjuk ya jatuhnya dari Allah tuh kalau emang ada yang ditunjukkan sebagai bukti bukti kebesaran dari yang di atas seperti ini dan dulunya mereka pun perang tuh gak pake yang tembakan atau apa tapi pake ilmu kayak gini wah keren sih bingung gak bingung gak bingung gak oh ini juga kalau yang aku liat ya perempuan ini kayak pake kerudung ya jatuhnya oh sambulnya oh iya kayak pake gitu ya tangannya kayak gini kalau ini yang untuk laki-lakinya gini wow ini batu-batunya juga oh ini 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 gitu itu belakang kalau yang itu pak untuk sesajen oh tempat duduk oh mungkin tempat duduk dari si penasehat kali ya aku jadi menerka-nerka karena sosok-sosok yang mungkin penasehatnya itu patinya itu aku gak ngeliat sayang banget aku cuma ngeliat sosok perempuan cantik yang memakai kayak gemben kain memakai kain juga di kepala di rambutnya di sanggul dia ke belakang ibu tadi dan dia gak ngomong apa-apa cuma senyum makanya aku kayak oh mungkin mereka udah kenal yaudah ini seru banget sih buat kalian yang belum datang harus banget datang ke Prasasti Batu Tulis terus jangan lupa datang juga kesini jadi gak cuma kesatu oke nah alhamdulillah sekarang kita udah selesai jalan-jalannya di daerah Prasasti Batu Tulis dan makasih banyak ya ibu udah ngasih unjung ke aku sama tim makasih banget Pak Firman pokoknya semoga sehat terus keluarga dan semoga doa-doa kita buat ke depannya itu ini bisa lebih terjaga ya lebih diperhatikan lebih tepatnya jadi teman-teman buat kalian yang udah selesai nontonnya jangan lupa di like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian hope you guys enjoy this video bye-bye bye aku masih di boker loh boleh potai batu sini boleh boleh dong berapa? jadi aku beli jajanan SD aku 10 ribu 10 ribu Prisly beli Cilong Cilung Cilung Aci di Gulung Cilung 10 ribu beli asin aku tuh yang asin banget dikit deh pedasnya dikit aja eh gak usah deh tadi saya udah iya abangnya kasih ya bang belum jadi hey saya asin dengan abangnya ini dompet berjalan 10 ribu beli Cilung itu kenyang men ini dompet berjalan dompet berjalan iya lah tetuk ini dompet berjalan